Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air, pelawak asal Betawi Omas Wati dikabarkan meninggal dunia. Omas menghembuskan nafas terakhir di usia 54 tahun pada Kamis 16 Juli 2020 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilahi rojuun, telah berpulang rahmatullah, seorang seniman komedi besar Indonesia, almar rumah, Osma Aswati, yang biasa kita kenal dengan Paul Omas, saya atas nama pribadi dan seluruh pengurus pasti banten mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Diketahui, Omas meninggal karena sakit diabetes yang dideritanya. Dikutip dari tribunews.com, Mas Tur Adik Omas membenarkan kabar meninggalnya sang kakak ketika dihubungi wab media pada Kamis 16 Juli 2020 malam. Mas Tur mengatakan kalau Omas meninggal karena sakit yang dideritanya. Mas Tur juga menyebutkan Omas Wati pernah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena sakit yang dideritanya. Menurut keterangan yang disampaikan Ernie Sang Keponakan menyebut Omas meninggal dunia karena sudah lama sakit gula. Saat ini, jenazah Omas Wati disemayamkan di kediamannya di Jalan Suwadaya, Cimangis, Depok, Jawa Barat. Semoga almarhumah, husnuh, hakimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Selamat jalan, Pak Omas. Semoga malibadahnya diberima Allah sepuluhnya. Amin. Baca artikel selengkapnya di www.tribunbali.com Dan jangan lupa follow, like, dan komen di Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih. 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 Terima kasih.